Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video pembelajaran yang keempat kali ini kita lanjutkan dengan pemakaian tanda baca dalam lanjutan materi Ejaan Bahasa Indonesia Pada pemakaian tanda baca kali ini kita akan mengawali dengan pemakaian tanda baca yaitu tanda titik Saya kira teman-teman sudah sering menggunakan tanda titik ya ketika mengakhiri sebuah kalimat Biasanya kita menggunakan tanda titik sebagai tanda bahwa kalimat itu selesai Misalnya mereka duduk di sana titik dia akan datang pada pertemuan itu titik Jadi tanda titik itu posisinya adalah sebagai tanda stop ya tanda berhenti mengakhiri kalimat Tanda titik itu dipakai dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar ya Biasanya dalam penulisan karya tulis ilmiah kita diminta juga untuk menulis bagan ikhtisar atau daftar dalam penulisan Misalnya kita menulis titik I1 ya karomawi 1 titik kondisi kebahasan di Indonesia A titik bahasa Indonesia 1 titik kedudukan 2 titik fungsi B bahasa daerah 1 titik Nah titik itu kan tidak disebut ya cuma penulisannya dalam kita penulisan daftar atau bagan itu biasanya kita beri dengan tanda titik Kemudian penulisan daerah 1 titik 1, 1 titik 2, 1 titik 1 titik Jadi ini yang angka terakhir tidak diberi titik Ini penulisannya seperti ini dan seterusnya Kemudian tanda titik itu tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian Jadi kalau misalnya Anda membuat sebuah urutan kemudian Anda menulis angka 1 dalam kurung gitu 1 dalam kurung kemudian Anda tidak perlu lagi untuk memberikan tanda titik atau membubuhkan tanda titik Jadi seperti itu Misalnya ini nih satu kurung gitu ya Jadi tidak perlu lagi diberi tanda titik gitu Karena kurung ini sudah mewakili tanda titik Nah ini contohnya ini Ini aja sudah di kurung buka, di kurung tutupnya ya Jadi di kurung semua tidak ada tanda titik di akhirnya Tanda titik tidak dipakai pada akhir pemonomoran digital yang lebih dari satu angka Yang lebih dari satu angka Seperti ini tadi Nah ini lebih dari satu angka ya Jadi angka terakhir itu tidak diberi titik Nah ini tiga angka Jadi angka terakhir tidak diberi titik Nah ini juga seperti pada 2B Nah 2B itu mana Nah ini 2B Nah ini kita kembali ke sini Tanda titik tidak dipakai Yang ketiga Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran direct digital Nah ini sama juga ini Seperti ini Angka terakhir tidak diberi titik ya Jadi mau Anda tulis 1, 2, 3, sampai 10 Angka 10 itu tidak diberi Tanda titik Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu Misalnya pukul 1.35 menit, titik 20 detik Durasinya 1, 3, 20 jam Ini durasi ya Jadi pertanyaan jam berapa hari ini itu salah Jadi yang betul adalah pukul berapa Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka Di antara nama penulis tahun judul tulisan Yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru Dan tempat terbit Nah ini biasanya dipakai dalam daftar pustaka Ada titik Jadi nama penulisnya Titik Ini nama penulis, titik Tahun, titik Judul buku, titik Kalau judul bukunya Itu Apa namanya, ada tanda serunya Atau tanda tanya tidak perlu diberi tanda Titik Jakarta Titik terakhir Ya Tanda titik dipakai Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan Atau kelipatan yang menunjukkan jumlah Misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau Angka 13.000, 13.0nya 3 Penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang Anggaran lembaga itu mencapai 225 triliun atau miliar Nolnya 9 Jadi setiap angkanya itu diberi tanda titik Di rupiahnya tidak diberi titik Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan Atau kelipatan yang menunjukkan jumlah Dia lahir pada tahun 1956 di Bandung Jadi tahun kelahiran itu tidak perlu kita beri titik Misalnya kita lahir tahun 2000 2.000 Nah itu tidak perlu Kata sila terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia Halaman 1305 Atau halaman 305 Jadi tidak perlu diberi titik Nomor rekening Nomor rekening itu macam-macam Kalau ini biasanya nomor rekening Bank BNI Bank Muamalat Itu biasanya tidak diberi tanda titik Kalau Bank Mandiri Bank BRI Biasanya ada tanda Ada titiknya Tapi dalam penulisan Anda Mencantumkan nomor rekening di dalam transaksi Biasanya memang tidak diberi tanda titik Jadi langsung angkanya Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul Yang merupakan kepala karangan ilustrasi atau tabel Misalnya ini judulnya ini Acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nah ini tidak perlu diberi titik Nah ini judul misalnya Ini saya buka word dulu Misalnya ini Nah ini judul Acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hari Senin Misalnya tanggal 8 Juni 2020 misalnya Nah ini susunan acaranya nih Nah misalnya jam 7 Pukul 7 30 Sampai 8 Rombongan Menteri Jadi judul acara itu Itu tidak perlu diberi tanda titik ya Misalnya disini ada titiknya gitu Ini salah Kemudian bentuk dan kedaulatan Bab 1 Undang-Undang 45 Gambar 3 Alat ucap manusia Tabel 5 Sikap Bahasa generasi muda Ini juga contoh Juga tidak perlu tulis Dalam penulisan alamat Seperti ini Anda tidak perlu membubuhkan tanda titik di belakangnya Ini tidak perlu dikasih titik nih Disini tidak perlu Jadi langsung aja yang terhormat Direktur Jalan Cikini Raya Nomor 73 Titik Nah ini titik ini Menyingkat nomor Menteng Yang terhormat juga menyingkat Karena YTH itu yang terhormat Penulisan tanggal di atas kanan surat Itu biasanya juga tidak perlu diberi Tanda titik Oke kita lanjutkan dengan Tanda koma sekarang Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur Dalam suatu pemerincian ya Atau pembilangan Misalnya Telepon seluler Komputer atau internet Bukan barang asing lagi Buku majalah dan jurnah Termasuk sumber kepustakaan Itu Kemudian tanda toma dipakai sebelum kata penghubung Seperti tetapi melainkan dan sedangkan Dalam kalimat majemuk setara Misalnya saya ingin membeli kamera Koma tetapi uang saya belum cukup Ini bukan milik saya Koma Melainkan milik ayah saya Dia membaca cerita pendek Koma sedangkan adiknya melukis panorama Jadi ada Kata seperti ini Tetapi melainkan sedangkan itu Ketika kita menggunakan Kata penghubung tersebut Itu Dalam kalimat majemuk setara Tanda koma itu sangat diperlukan ya Yang ketiga Tanda koma Tanda koma dipakai untuk memisahkan Anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya Kalau diundang Saya akan datang Karena baik hati Dia mempunyai banyak teman Agar memiliki wawasan yang luas Kita harus banyak membaca buku Tanda koma Tidak dipakai Jika induk kalimat mendahului anak kalimatnya Nah misalnya tadi kalau diundang Koma Saya akan datang Nah kalau Induk kalimatnya Mendahului Anak kalimat Jadi induk kalimatnya Mendahului anak kalimat Jadi induknya ada di depan Kan kalau kalimatnya kan Saya predikano Subject Predikat Nah Ini keterangan Jadi saya akan datang Kalau diundang Saya akan datang Kan kalau misalnya Kita membuat sebuah frase Kan saya akan datang Ya sudah Itu sudah jadi Apa namanya Sebuah frase gitu Sudah jelas maksudnya Cuma datang Ngapain gitu ya Kalau diundang Nah tapi ini dibalik Kalau diundang Saya akan datang Sehingga diperlukan tanda koma Kalau anak kalimatnya Itu ada di depan Dia mempunyai banyak teman Karena baik hati Nah ini tadi Karena baik hati Dia mempunyai Banyak teman Tanda koma Dipakai di belakang Kata atau ungkapan Penghubung antar kalimat Seperti oleh Karena itu Jadi Dengan demikian Subungan dengan itu Dan meskipun demikian Mahasiswa itu rajin Dan pandai Titik Oleh karena itu Dia memperoleh Biasiswa belajar Di luar negeri Anak itu memang rajin Membaca sejak kecil Jadi wajar Kalau dia Menjadi bintang Pelajar Orang tuanya Kurang mampu Titik Meskipun demikian Anaknya Anak-anaknya Berhasil menjadi Sarjana Kemudian yang kelima Tanda koma Dipakai sebelum Dan sesudah Kata seru Sudah kata seru Seperti O Ya Wah Aduh Dan hai Kata yang dipakai Sebagai sapaan Seperti Bu D Atau Nak Misalnya Oh Begitu Wah Koma Bukan main Hati-hati ya Jalannya licin Nak Kapan selesai kuliahmu Siapa namamu D Dia baik sekali Bu Itu sama seperti Kita menulis Misalnya Terima kasih Bu Nah Selamat Selamat pagi Contohnya Contohnya Ya ini Contohnya Terima kasih Bu Koma Selamat Terima kasih Bapak Selamat pagi Pak Itu ya Tulisannya Tanda koma Dipakai Untuk memisahkan Petikan langsung Dari bagian Bagian lain Dalam Kalimat Kata nenek Saya Koma Baru kutipan Kita harus berbagi Dalam hidup ini Kita harus berbagi Dalam hidup ini Koma Petik Kata nenek Saya Tanda koma Tidak dipakai Untuk memisahkan Petikan langsung Yang berupa Kalimat tanya Kalimat perintah Kalimat seru Dari bagian lain Yang mengikutinya Misalnya Dimana saudara tinggal Nah ini kan tanda tanya Jadi tidak perlu diberi Tanda koma Tanya Pak Lura Masuk ke dalam Kelas sekarang Itu juga tidak perlu diberi Tanda koma Tanda koma Dipakai Antara Nama alamat Bagian-bagian alamat Tempat dan tanggal Serta nama tempat Dan wilayah Atau negeri Yang ditulis Berurutan Seperti ini contohnya Jadi kan Fakultas Kedokteran Koma Universitas Indonesia Jalan Salimbaraya Nomor 6 Jakarta Atau Anda juga bisa Menulisnya dengan Misalnya Ya ini Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Misalnya Yogyakarta Penulisannya Seperti ini Jadi ada koma Di sini Menjelaskan Di situ Tanda koma Dipakai Untuk misalkan Bagian nama Yang dibalik Susunannya Dalam penulisan Daftar Pustaka Misalnya Namanya Ilham Gunawan Itu dibalik Jadi nama belakangnya Di depan Gunawan Koma Ilham Untuk Tanda koma Itu hanya Satu tanda koma Yang dipakai Di dalam Daftar Pustaka Yaitu ketika Membalik Nama Tanda koma Dipakai diantara Bagian-bagian Dalam catatan kaki Atau catatan akhir Tanda koma Ya ini misalnya Koma Ada koma Di sini Ini koma Koma Itu dalam catatan akhir Atau catatan kaki Yang ada di bawah Tanda koma Dipakai diantara Nama orang Dan Singkatan gelar Akademis Yang mengikutinya Untuk Membedakannya Dari singkatan Nama diri Keluarga Atau Marga Misalnya B. Ratulangi Jadi tanda koma Itu Digunakan Setelah Nama Karena ini Namanya Cuma Satu Satu kata B. Ratulangi Kan namanya Disingkat B. Ratulangi Nah ini koma Baru nama gelar Nyonya Khodijah Koma M. A Bambang Irawan Koma M. Hum Siti Aminah Koma S. H. M. H. Jadi kalau Anda Menulis Nama dosennya Dengan nama gelarnya Jangan keliru Jadi penulisannya Seperti ini Siti Aminah Koma S. H. 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 T. Ya Bukan S. H. T. T. Koma Gitu Tidak Jadi penulisannya Sarjana S. H. S. T. H. T. M. H. Penulisannya Seperti ini Ya Kemudian Nah coba Anda Bandingkan dengan Siti Khodijah Koma M. A. Dengan Siti Khodijah M. A. Ini sangat Berbeda Kalau ini Siti Khodijah Master of Art Sedangkan Siti Khodijah M. A. ini adalah Siti Khodijah Mas Agung Jadi ada nama panjangnya Ya Seperti W. R. Supratman Ya kayak gitu Tanda Koma Dipakai sebelum Angka Desimal Atau diantara Rupiah dan Sen Yang dinyatakan Dengan angka Biasanya Tanda Koma Dipakai di Misalnya 12,5 meter 27,3 kilo Nomor 12 Tanda Koma Dipakai untuk Mengapit Keterangan Tambahan Atau keterangan Aposisi Misalnya Di daerah ini Di daerah kami Koma Misalnya Masih banyak Bahan Tambang Yang belum diolah Semua siswa Koma Baik laki-laki Maupun perempuan Harus mengikuti Latihan pada Paduan Suara Soekarno Presiden Pertama RI Merupakan Salah seorang Pendiri Gerakan Non-Blog Bandingkan dengan Keterangan Pewatas Yang pemakaiannya Tidak diapit Dengan tanda koma Misalnya Siswa yang lulus Dengan nilai tinggi Siswa yang lulus Dengan nilai tinggi Akan diterima Di perguan tinggi itu Tanpa melalui tes Harusnya Siswa yang lulus Dengan nilai tinggi Koma Akan diterima Di perguan tinggi Itu Tanpa Melalui tes Tanda koma Dan kita dipakai Di belakang Keterangan yang Terdapat pada Awal kalimat Tutup menghindari Salah baca Atau salah Pengertian Misalnya dalam Pengembangan bahasa Kita dapat Memanfaatkan bahasa daerah Atas perhatian sodara Koma Kami ucapkan Terima kasih Demikian Kami ucapkan Terima kasih Jadi tidak ada Langsung jalan terus Tidak ada Tanda komanya Tanda titik koma Kita lanjutkan Tanda titik koma Tanda titik koma Dapat dipakai Sebagai pengganti Kata penghubung Untuk memisahkan Kalimat setara Yang satu Dengan kalimat setara Yang lain Di dalam Kalimat majemuk Hari sudah malam Titik koma Anak-anak masih Membaca buku Ayah menyelesaikan Pekerjaan ibu Ayah menyelesaikan Pekerjaan Ibu menulis makalah Adik membaca Cerita pendek Tanda titik koma Dipakai pada akhir Perincian yang berupa Klausa Syarat penerimaan Pegawai di lembaga ini Adalah Satu Berkeluarga negara Indonesia Titik koma Berijasa E1 Titik koma Berbadan sehat Dan bersedia Ditempatkan Seluruh wilayah NKRI Jadi dipakai Untuk Klausa Ini kan satu Klausa Tanda titik koma Dipakai untuk Memisahkan Bagian-bagian Pemerincian Dalam kalimat Yang sudah Menggunakan Tanda koma Misalnya Ibu membeli Buku, pensil, dan tinta Titik koma Baju, celana, dan Kaus Titik koma Pisang, apel, dan jeruk Jadi ini itu Untuk membedakan Titik koma ini Membedakan Apa yang dibeli oleh ibu Tadi kan sudah dirinci Rincian buku, pensil, dan tinta Adalah alat-alat tulis Kemudian dipisahkan Dengan titik koma Ada baju, celana, dan kaos Ini juga Pakaian Kemudian Di titik koma Ada rincian yang lain Adalah Pisang, apel, dan jeruk Buah-buahan Nah ini juga sama Agenda rapat Ini meliputi Pembelian ketua Sekretaris dan Dendahara Penyusunan Anggaran dasar Pendapatan Anggota Dan lain sebagainya Kemudian ada Tanda titik dua Tanda titik dua Dipakai pada akhir Suatu pernyataan lengkap Yang diikuti Pemerincian Atau penjelasan Misalnya Titik dua Sudah ada titik dua Di sini Mereka memerlukan Perabot rumah tangga Titik dua Kursi Meja Dan lemari Nah titik dua ini Bisa dianggap seperti Ya maknanya Seperti tadi ya Mereka memerlukan Perabot rumah tangga Seperti kursi Meja Itu juga bisa ditulis Sepertinya Tapi biar lebih efektif Langsung di Beri tanda titik dua Tanda titik dua Tidak dipakai Jika perincian Atau penjelasan Itu merupakan Pelengkap Yang meyakhiri Pernyataan Misalnya Kita memerlukan Kursi Meja Dan lemari Tahap penelitian Yang harus dilakukan Meliputi persiapan Pengumpulan data Ini juga tidak Karena tidak Bukan plausa Ada titik dua Dipakai Sesudah Kata Atau ungkapan Yang memerlukan Pemerian Misalnya Ahmad Wijaya Ini jadi ada Susunan Anggota Organisasi ya Atau misalnya Susunan acara Misalnya Narasumber Ada pemandu acara Nah apa Moderator Kemudian hostnya Siapa Biasanya Seperti itu Tanda titik dua Tidak dipakai Dalam naskah drama Titik dua Dipakai Dalam naskah drama Sesudah kata Yang menunjukkan Pelaku dalam Percakapan Misalnya 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 Ini dalam naskah drama Percakapan Ibu bawa koper Kemudian Amir Titik dua Baik Ibu Jangan lupa Letakkan baik Jadi Ini biasanya Dalam naskah Skenario Atau drama Biasanya ada titik dua Setelah Nama Pemainnya Tanda titik dua Dipakai Di antara Jilid Nomor Dan halaman Atau surat Ayat dalam kitab suci Judul Dan anak judul Suatu karangan Serta di Nama Kota Dan penerbit Dalam daftar Pustaka Biasanya dalam surat Al-Baqarah Titik dua Ayat dua Sampai lima Matius dua Titik dua Ayat satu Sampai tiga Kemudian Horizon Nomor Sekian-sekian Titik dua Halaman Delapan Dari pemburu Ini judul buku Titik dua Antologi Cerpenusantara Jakarta Titik dua Pusat bahasa Ini judul bukunya Biasanya dalam Karya Apa Daftar Pustaka Kemudian Nama kota Nama tempat Dimana diterbitkan Baru ada Titik dua Disini Oke mumpung Saya juga masih ingat Tentang tanda koma Tadi ya Tanda koma Tanda koma Itu juga digunakan Untuk Merinci Yang lain Misalnya Anda menulis Seperti ini Yang tadi Ibu membeli Tanda koma Tanda koma Tanda koma Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kata dan itu harus ada koma di sini. Ini harus ada koma di sini. Ini kadang orang suka lupa. Jadi langsung ditulis begini, kelapa dan sayur. Jadi tidak kelapa, koma dan sayur. Yang betul adalah ada komanya. Kegiatan ini akan diikuti oleh rektor, para warek, para dekan, dan mahasiswa. Ini juga harus ada tanda komanya sebelum kata dan. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian, pergantian baris. Misalnya di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Tanda hubung. Tanda hubung untuk pengganti baris yang tadi pemenggalan huruf. Dan seterusnya. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tadi kata ulang kupu-kupu, buku-buku, anak-anak, berulang-ulang. Jadi kita perlu tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya ini tanggal 11, bulan 11, 2013. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi, mengukur. Untuk misalkan kita menjelaskan apa itu imbuhan awalan, kemudian kata dasarnya apa. Itu didapat dari mana ada kata hubungnya. Kemudian tanda hubung dipakai untuk merangkai. Misalnya kata se. Untuk kata se Indonesia, se Jawa Barat. Ini wajib ditulis kata se. Ke dengan angka. Ke tanda hubung dengan angka. Peringkat kedua. Sultan Hamengkebonok ke angka 10. Angka dengan an. Tahun 50-an. Kata dan imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Hari H, sinar X, ber, KTP, di, SK, kan. Jadi perlu ada tanda hubung. Itu fungsinya bukan untuk menjelaskan kata. Tapi memang penulisannya seperti itu. Kata dengan kata ganti Tuhan. Misalnya ciptaannya. Tadi ini karena huruf kecil ketemu huruf kapital. Sehingga diberi tanda hubung. Rahmatmu. Tadi mu, ku, nya. Itu juga jadi satu. Tema karena mu ini mengacu pada nama Tuhan. Kata ganti Tuhan. Sehingga dia kapital. Makanya diberi tanda hubung. Huruf dan angka. Misalnya D3, S1, S2, dan seterusnya. Kata ganti ku, mu, dan nya. Yang tadi sudah saya sampaikan. Karena dia ada hubungannya dengan huruf kapital. Sehingga dia perlu diberi tanda hubung. Contohnya seperti ini. Tanda hubung itu tidak dipakai di antara huruf dan angka. Jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Jadi angka itu melambangkan jumlah huruf. Misalnya BNP2TKI. Mereka menyebut, menyingkat diri mereka dengan BNP2TKI. Bukan BNPPTKI. Harusnya BNPP. Cuma karena lebih enak disebut BNP2TKI. Itu lebih mudah diingat. Itu tidak perlu diberi tanda hubung. LP3I. LP3I. Kan enak disebutnya. Orang mudah mengingat. Anda kuliah di mana LP3I misalnya. Kalau daripada disebut LPPI. Kan enak cocok. Kuliah di mana LPPPI. Ya enak cocok. Seperti itu gitu ya. Mudah diingat. P3K. Ketika ada kecelakaan atau ada kedaruratan yang harus disegara lakukan. Ada P3K. Bukan PPPPK gitu ya. Makanya ada partai juga yang PPP. Partai Persatuan Pembangunan. Itu sebutannya P3. Biar lebih familiar gitu. Bukan PPPP. Saya ikut PPPP gitu. Tidak cocok gitu. Makanya lebih disingkat. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia yang dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya disowani. Dipariban. Dipak up. Merekal. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya kata pasca. Dalam bahasa sasekerta. Akhiran isasi. Kata berbetonisasi. Banyaknya dibuang menjadi pembetonan. Misalnya. Oke. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya begini. Biasanya kita menemukan. Ini kan satu kalimat. Ini kalimat. Sampai sini ya. Mulai dari ini. Terus mulainya lanjutannya ke sini. Cuma biasanya ada orang yang menulis kalimat diberi tanda pisah. Pisahnya panjang. Di dalam kurung ini ada di luar dari kalimat. Tapi dia di dalam tulisan tersebut. Begitu. Di dalam bagian tulisan tersebut. Tanda pisah yang lebih sering umum juga digunakan nomor tiga ini. Yaitu tanda pisah dipakai dua bilangan. Di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan. Atau sampai ke tahun 2010 ke 2013. Tanggal 5 sampai 10 April. Jakarta sampai Bandung. Jadi kalau Anda menulisnya di Word. Tanggal 5. Spasi. Klik dua kali tanda hubungnya. Spasi 10. Spasi. Jadi dia lebih panjang. Misalnya. Jadi seperti itu menulisnya. Misalnya. Dari Jakarta. Spasi. Tanda hubung dua kali. Spasi. Jogja misalnya. Spasi. Nah dia akan panjang sendiri otomatis. Akan panjang sendiri. Kalau di komputer. Kalau Anda tulis tangan ya cukup dipanjangkan. Kalau Anda pakai mesin tik. Ya di pencet tanda hubungnya. Ditekan tanda hubungnya dua kali. Tanda tanya. Tanda tanya biasanya dipakai di akhir kalimat tanya. Kapan hari pendidikan nasional diperingati. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat membuktikan kebenarannya. Misalnya. Monumen nasional. Monas dimulai dibangun pada tahun 1961. Nah apakah betul 61 atau tidak? Nah itu biasanya pernyataan orang gitu ya ke orang lain begitu. Apakah betul? Jadi masih sanksi. Masih ragu-ragu. Sehingga diberi tanda tanya yang kurung. Kemudian tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat misalnya. Alangkah indahnya, taman laut bunaken, dibunaken. Merdeka. Masa? Dia bersikap seperti itu. Nah itu seperti itu contoh. Tanda elipsis itu dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Jadi biasanya dalam soal-soal ujian yang mencari kata-kata yang tepat itu biasanya diberikan tanda elipsis. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bangsa negara adalah titik-titik. Titik-titik lain dilubuk lain ikan. Ikannya. Nah ini biasanya juga sebagai soal pertanyaan yang jawabannya dikosongkan atau dihilangkan. Catatan tanda elipsis itu didalui dengan dan diikuti dengan spasi ya. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik sehingga jumlah titik tersebut berjumlah empat buah. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya menurut saya titik-titik seperti titik-titik bagaimana bu. Jadi ini juga sama seperti yang di atas. Kemudian selanjutnya adalah tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. Jadi tanda petik itu biasanya digunakan dalam cerita-cerita pendek, dalam teks-teks yang ada dalam novel ya. Ada tanda petik ketika orang, si tokoh itu berbicara ya. Kemudian tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Nah ini yang sering kita gunakan dalam penulisan judul lagu, film, sinetron, artikel, atau naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dalam penulisan karya liniah ini sangat sering digunakan. Misalnya kita membaca sebuah sajak atau puisi berjudul Pahlawanku. Terdapat di halaman 125 buku itu. Pahlawanku itu adalah judul di dalam sebuah buku sajak. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Film Habibie Ainun merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Kemudian dan juga bisa digunakan, ini untuk makalah misalnya, makalah pembentukan insan cerdas kompetitif. Jadi diberi tanda petik. Biasanya dalam penulisan karya tulis ilmiah, daftar pustaka, tanda petik 2 itu digunakan untuk menulis judul artikel di dalam sebuah jurnal atau artikel yang mandiri. Atau makalah yang mandiri, makalah itu diberikan saat kita mengikuti sebuah seminar misalnya. Nah itu kemudian kita kutip di dalam sebuah karya tulis kita, itu diberi dengan tanda petik judulnya. Tidak dicetak miring ya. Kalau dicetak miring adalah judul bukunya. Perhatikan lagi untuk penulisan daftar pustaka ya. Kemudian selanjutnya tanda petik dipakai untuk mengapit istilah atau istilah ilmiah yang kurang dikenal. Atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Tetikus itu adalah mouse ya. Mouse seperti ini. Itu disebut dengan tetikus. Kemudian dilarang memberikan amplop kepada petugas. Amplop itu diberi tanda kutip artinya menyuap ya. Atau memberikan uang. Bisa disilahkan dengan amplop diberi tanda petik tadi. Kemudian ada petik, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia. Nah ini dalam sebuah petikan yang tanda petik 2. Itu kau dengar bunyi kering-kering. Nah kering-kering tadi itu yang diberi tanda petik tunggal. Jadi dalam sebuah petikan misalnya kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkemanan di arena olimpiade itu. Kemudian tanda petik tunggal itu dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya kata tergugat itu artinya yang digugat. Retina, dinding mata sebelah dalam. Noken, tas khas Papua. Tadulako, Panglima, Marsyadab Ari, saling bantu. Tuah Sakato, sepakat demi manfaat bersama. Jadi tanda kutip itu untuk menjelaskan ya sebuah ungkapan. Policy, kebijakan, wisdom, kebijaksanaan, money politics, politik uang. Nah itu tanda petik tunggal. Kemudian ada tanda kurung. Ini saya juga, saya kira teman-teman juga sering menggunakan. Saya beri penjelasan tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya dia memperpanjang surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi itu disingkat SIM. Yang disingkat itu yang diberi tanda kurung. Bisa juga Anda mengurung kepanjangannya. Warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Itu bisa juga seperti itu. Kemudian untuk menjelaskan sesuatu hal misalnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lokakarya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris diberi tanda kurung. Workshop itu diadakan di Manado. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, saja terenggono yang berjudul ubud, nama tempat yang terkenal di Bali. Misalnya kita ingin menjelaskan ubud itu apa sih. Ternyata orang ini menambahkan keterangan, tambahan yaitu nama tempat yang terkenal di Bali. Kemudian keterangan itu menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Jadi keterangan itu yang dimaksud adalah lihat tabel 10. Jadi menjelaskan tambahan, keterangan tambahan. Yang bukan bagian dari kalimat utama. Jadi misalnya Anda menulis sebuah karya tulis ilmiah, kemudian ingin merejuk pada tabel sebelumnya juga diberikan tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya dia berangkat ke kantor selalu menaiki Transjakarta. Maksudnya Transjakarta itu ya bus ya. Sehingga perlu diberi tanda kurung. Pesepak bola kenamaan itu berasal dari Padang. Padang. Padang itu yang dimaksud adalah kota. Sehingga kota itu diberi tanda hubung. Bisa juga kalimat ini menjelaskan yang di dalam tanda hubung ini ke orang lain bahwa kota itu bisa ditampirkan, bisa tidak. Ini kan hanya sisipan di dalam sebuah kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda, perincian. Misalnya Anda menulis faktor produksi menyangkut A, bahan baku, B, biaya produksi, dan C, tenaga kerja. Jadi perincian. Jadi diberi tanda kurung. Atau yang lain misalnya dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan satu akte kelahiran. Ini yang tadi saya sampaikan pengganti titik, tanda titik. Jadi Anda menggunakan tanda kurung, kurung depan dan kurung dalam. Akhir itu tidak perlu diberi tanda titik lagi. Kemudian ada juga tanda kurung siku. Saya kira di semua perangkat keyboard kita, di handphone, atau mungkin di laptop komputer kita juga sudah ada semua tanda-tanda itu. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam masa naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya sang purba mendengar bunyi gemerisik. Jadi D itu di, misalnya ini menjelaskan gitu ya, koreksi tambahan. Misalnya kita sedang mengoreksi, ternyata ada saltik ya, salah ketik. Ternyata kurang huruf mendengar gitu. Ternyata di sini kita berikan huruf D. Oke, mungkin diberi tanda juga warna kuning atau warna merah misalnya. Penggunaan, misalnya kita menulis sebuah kalimat penggunaan bahasa dalam karya ilminya harus sesuai kaidah bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Oh ada kata yang kurang, yaitu dengan. Oke, itu kita lanjutkan yang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung ya. Misalnya persamaan kedua proses itu, jadi di dalam tanda kurung itu ada tanda kurung siku. Kita ingin menjelaskan keterangan tambahan itu di dalam kurung. Kemudian ada tanda garis miring atau garing. Tanda garis miring dipakai untuk dalam penomoran surat ya. Nomor pada alamat dan penandaan pada satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim. Misalnya kita dalam menulis surat, itu ada nomor surat ya. Biasanya diberi garing seperti ini. Nama jalan, misalnya jalan kerama tiga nomor sepuluh, diberi tanda garis miring. Tahun ajaran ya. Kemudian tanda garis miring dipakai untuk pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa, mahasiswi. Nah ini maksudnya adalah mahasiswa dan mahasiswi. Dikirim lewat darat atau laut. Maksudnya itu ya. Kemudian buku dan atau majalah. Buku dan majalah atau buku atau majalah. Harganya Rp1.500 per lembar atau setiap lembar. Misalnya seperti itu, kita membuhkan dengan garis miring. Tanda garis miring itu untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam masker asli yang ditulis orang lain. Misalnya buku pengantar linguistik, karya Ferhar disetak beberapa kali. Asmara dana. Jadi untuk mengapit huruf atau kata dalam kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan naskah yang ditulis oleh orang lain. Jadi misalnya orangnya menulis asmaran. Jadi ini kelebihan N misalnya. Ini kurang hutangnya. Misalnya ini tidak perlu ditulis. Hutang. Kemudian tanda penyingkat atau apostrop. Apostrop, tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam konteks tertentu. Misalnya dia akan kusurati. Dia akan. Mereka sudah datang kan? Bukan. Kan itu maksudnya bukan. Jadi penghilangan beberapa huruf gitu ya. Dengan maksud yang sama. Malam telah tiba. Jadi malam telah tiba. Contoh lain itu fungsi dari tanda penyingkat atau apostrof. Apostrof itu juga kadang dipakai untuk tanda koma di atas untuk penulisan Aisyah. Karena AIN itu bisa ditulis dengan tanda apostrof di atas. Oke demikian materi yang pelanjutan dari materi Ejaan Bahasa Indonesia tentang pemakaian tanda baca. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.